Al-Fatihah Kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga dan para sahabat beliau Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT Rasulullah SAW pernah bersabda Betapa banyak orang-orang yang melakukan puasa Namun yang diperoleh hanyalah lapar dan dahaga saja Artinya orang-orang yang melakukan puasa ini Yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga adalah orang-orang yang merugi Kenapa kemudian ini bisa terjadi Padahal sama-sama kita ketahui bahwa di bulan sucu Ramadan ini Adalah bulan yang penuh berkah Bulan di mana lusa-lusa kita diumpuni oleh Allah SWT Tapi kenapa kemudian masih ada orang-orang yang merugi Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah Melakukan puasa namun senantiasa bermaksiat Kemudian yang kedua Melakukan puasa namun masih melakukan dosa-dosa kecil Yang dianggap tidak mengganggu puasanya Seperti berbohong, gosip, dan lain-lain sebagainya Padahal ini bisa membatalkan puasa kita Kemudian yang ketiga adalah Orang yang melakukan puasa namun tidak pandai memanfaatkan waktunya Yang mungkin ada orang yang setelah sahur Dia kemudian tidur sampai berbuka Tidak melaksanakan perintah Allah Seperti sholat dan lain-lain sebagainya Ini adalah orang-orang yang merugi Hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang kemudian tidak memanfaatkan waktu malamnya Mungkin dia tidak tarwi Tidak sholat isa, tidak tahajud, dan lain sebagainya Ini adalah orang-orang yang merugi Kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah SWT Di dalam bulan suci Ramadan ini Tribuners yang insya Allah SWT Insya Allah, mudah-mudahan Kita bukan tergolong orang-orang yang kemudian merugi Dan mudah-mudahan Kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT Di bulan suci Ramadan ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!